nah dia mulai men-scrap ya teman-teman, kita tunggu sampai selesai statusnya ada di sini, di bawah ini 17, 23, 25, nah sudah selesai sudah selesai scrap, user yang niat belanjanya bosku, nah ini sudah selesai, teman-teman kita klik oke, kita lihat hasilnya hasilnya, teman-teman bisa lihat di explorer, kemudian dokumen imacros, dan download disini, user mau belanja mukena dari akun ZalvaLiva, teman-teman bisa buka nah ini dia datanya, ini link akunnya kemudian ini nama akunnya, ini komentarnya nah ya, ini komentarnya teman-teman bisa baca mana yang relevan, mana yang benar-benar niat belanja, teman-teman bisa follow akunnya, teman-teman bisa tawarin akunnya dengan produk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik teman-teman di video kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana teman-teman nanti menjalankan fitur dari robotik tok automation ini, yaitu fitur nomor 11 ya, fitur bonus auto scrap user yang niat belanja, nah ini yang akan saya dimukan di video kali ini dan teman-teman sebelumnya kita perlu update robot tik tok kita, karena teman-teman bisa lihat disini ini versi 8 Maret dan kemudian sekarang ada beberapa update dari tik toknya, sehingga robotnya perlu di update oke, jadi sebelum bagaimana cara scrap user yang niat belanja dari tik tok kita akan update dulu robotnya untuk update robotnya mudah aja ya teman-teman tinggal login aja ke member area teman-teman buka praktislaris.com masuk ke member area kemudian teman-teman login nah setelah login teman-teman masuk ke halaman akses dari robot tik tok marketingnya teman-teman, disini ya klik oke, teman-teman lihat di bagian script nah disini ini ada update 10 April sedangkan tadi yang disini masih 8 Maret caranya kita download aja robotnya ini klik kanan open link in new tab oke kemudian teman-teman klik download nah sudah berhasil terdownload ya teman-teman kita tampilkan show in folder ini ada di folder download kemudian kita cut kita akan pindah ke dokumen kemudian imacros kemudian macros dan saya akan pindah di folder ke folder robot tik tok marketing automation ini oke saya masukkan ke sini paste nah ini kan masih bentuk rar ya teman-teman ini kita klik kanan kemudian extract here sudah di extract dan yang versi lama kita hapus aja yang ini 8 Maret kita hapus aja delete oke kita kembali ke palemun palemunnya ada disini disini masih 8 Maret caranya teman-teman masuk ke manage kemudian refresh macro list oke teman-teman buka lagi yang disini ya robot tik tok marketing automation 10 April nah oke ini sudah masuk teman-teman sekarang bagaimana caranya kita scrap user yang memang sudah niat belanja nanti untuk kita follow up ya kita tawari produk kita kita follow akunnya gitu ya oke caranya teman-teman misalnya nih teman-teman jualan mukena teman-teman bisa ketik disini ya mukena oke mukena kita aja dulu dan teman-teman langsung aja pilih dari bagian top ini ya ini video-video yang paling viral ya teman-teman teman-teman pilih salah satu misalnya dimulai dari yang ini teman-teman buka nah sampai tampilannya seperti ini ya teman-teman setelah tampilannya seperti ini kalau teman-teman pengen scrap banyak nanti ini teman-teman scroll dulu ke bawah nah kayak gini ya ini adalah orang-orang yang komen disini ini orang yang tertarik dengan mukena gitu ya teman-teman jadi ini yang akan kita ambil datanya oke kalau sudah teman-teman langsung ngejalankan robotnya pilih dulu robotnya kemudian double klik klik-klik atau klik play bisa untuk fitur scrap user yang niat belanja ini ada di nomor 11 kita masukkan disini 11 oke mau mulai baris keberapa saya akan mulai baris ke 1 jadi akun yang komen di paling atas saya pilih sampai saya ambil 25 ya oke namanya adalah user mau belanja disini saya tulisi mukena ya mukena dari akun ZalvaLiva nah ini saya tulis teman-teman disini biar saya ingat ZalvaLiva nah kayak gini ya oke nah dia mulai men-scrap ya teman-teman kita tunggu sampai selesai statusnya ada disini dibawah ini 17 23 25 nah sudah selesai sudah selesai scrap user yang niat belanjanya bosku nah ini sudah selesai teman-teman kita klik oke kita lihat hasilnya hasilnya teman-teman bisa lihat di explorer kemudian dokumen imacros dan download disini user mau belanja mukena dari akun ZalvaLiva teman-teman bisa buka nah ini dia datanya ini link akunnya kemudian ini nama akunnya ini komentarnya nah ya ini komentarnya teman-teman bisa baca mana yang relevan mana yang benar-benar niat belanja teman-teman bisa follow akunnya teman-teman bisa tawarin akunnya dengan produk teman-teman seperti itu mudah ya teman-teman semoga bisa diikuti dan sampai jumpa di tutorial berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh